Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Pasukan Berani Mati. Film ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pejuang Indonesia yang berjuang mati-matian melawan agresi militer Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan jauhi keramean dan dengarkan baik-baik alur filmnya. Film dibuka di tahun 1948. Pasukan Belanda memulai agresi militer kedua dengan mengerahkan pesawat tempur. Kapten Bondan yang baru saja menikah segera mempersiapkan pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Belanda. Para warga dan semua santri juga mengangkat bambu runcing membantu pasukan TNI. Mereka semua menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Karena persenjataan Belanda yang lebih canggih, mereka pun kewalahan menghadapi gempuran musuh. Kapten Bondan memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Kemudian, kita diperlihatkan para warga sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena tempat tinggal mereka sudah dihancurkan oleh pasukan Belanda. Namun, dalam perjalanan, mereka kembali diserang pesawat tempur Belanda. Sayangnya, serangan itu menewaskan banyak warga dan salah satunya adalah istri Kapten Bondan. Di bawah pimpinan Nika, akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Malam harinya, para warga sudah sampai di desa sebelah dan akan menjadikan desa itu sebagai markas sementara. Sin beralih ke komplotan maling yang dipimpin oleh Jabar. Mereka sedang melakukan aksi pencurian di rumah-rumah yang sudah ditinggal warganya. Namun, aksi mereka dipergoki pasukan Belanda yang sedang patroli. Saat diperiksa, anak buah Jabar malah panik dan berusaha melarikan diri. Setelah menghabisi pasukan Belanda, Jabar mengambil senapan dan mengecek anak buahnya. Ternyata, masih ada seorang anak buahnya yang bernama Jabrik masih hidup. Lalu, Jabar segera membawanya pergi dari sana. Di markas, mereka mendapat kabar kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Sementara, Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan serangan Gerlia. Saat sedang perjaga, pasukan melihat kedatangan Jabar bersama Jabrik. Jabar menyatakan kalau dirinya ingin bergabung bersama mereka. Namun, mereka menganggap kalau Jabar adalah mata-mata Belanda karena membawa senjata. Ketika mereka lengah, Jabar menodongkan senapan ke pasukan dan minta bertemu dengan Kapten Bondan. Panggilkan komandamu. Bilang, Jabar ingin ketemu. Mendengar keributan di luar, Kapten Bondan akhirnya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Jabar kembali menyampaikan kalau dirinya ingin bergabung dengan pasukan Kapten Bondan berjuang mengusir Belanda. Tapi, di tengah perbincangan, Jabrik yang dari tadi sudah sekarat akhirnya meninggal. Jabrik mati. Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan akhirnya mau menerimanya. Tapi dengan syarat, Jabar harus mentaati semua peraturan yang ada di sana dan tidak boleh membuat keributan lagi. Jabar yang kelaparan meminta makan di dapur umum. Namun, Jabar berulah lagi karena tidak dilayani dengan baik sama Latifah. Jabar yang tak terima malah menantang orang-orang yang ada di sana buat adu mekanik. Sersan Kinting yang mendengar itu langsung melayani tantangan Jabar. Sampai akhirnya, Latifah melepaskan tembakan untuk menghentikan perkelahian dan menyuruh mereka semua untuk makan bersama. Malam harinya, Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk menyerang pasukan Belanda. Sersan Diram, Sersan Kinting, dan Kopral Ghani ditugaskan untuk memata-matai dan mencari informasi tentang markas nikah. Setelah semua siap, mereka pun mulai bergerak. Sesampainya di markas nikah, ternyata ada para bojil yang akan membantu mereka. Dengan hanya menggunakan ketapel, para bojil membunuh tentara Belanda yang sedang mabuk. Misi selanjutnya, mereka akan menyergak pasukan Belanda di sebuah jembatan. William bertugas memasang sebuah bom di bawah jembatan dan akan diledakkan saat pasukan Belanda melintasi jembatan itu. Sedangkan yang lainnya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Ketika pasukan Belanda sampai di sana, ternyata sang kapten sangat waspada. Dia menyuruh anak buahnya mengecek ke bawah jembatan untuk memastikan tidak ada jebakan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Mereka berdua pun dihabisi sebelum melapor ke atasannya. Awalnya, rencana mereka berjalan dengan baik. Namun sayangnya, posisi mereka malah ketahuan sehingga baku tembak pun tak bisa dihindari. Karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan, kapten Bondan terpaksa menarik mundur pasukannya. Dan sialnya, Kopral Ghani dan Latifah malah tertangkap dan menjadi tawanan. Sedangkan sekelompok tentara Belanda juga telah mengetahui posisi pasukan kapten Bondan yang akan menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Pasukan kapten Bondan yang berhasil selamat kembali ke rumahnya masing-masing. Kedatangan mereka pun disambut semua warga dengan gembira. Namun, sebagian warga juga ada yang menangis setelah mendengar kabar kalau suaminya telah gugur di medan pertempuran. Di markas pasukan Belanda, Sersang Ghani sedang disiksa agar mau membocorkan informasi tentang persembunyian markas pejuang Indonesia. Walaupun disiksa sampai berlumuran darah, Sersang Ghani lebih memilih diam. Karena tak dapat informasi apapun, mereka melanjutkan dengan mengintrogasi Latifah. Mayor Nika mengancam akan menyiksa Latifah dengan siksaan lebih menyakitkan jika tak mau membocorkan informasi. Melihat kondisi Ghani yang sudah babak belur, Latifah tetap teguh pada pendiriannya karena dia tak mau menjadi pengkhianat bangsa. Latifah pun disetrum sampai hampir pingsan. Lalu, kita diperlihatkan seorang warga yang bernama Jofri berniat meninggalkan desa. Sersang Ginting berusaha melarangnya karena jika tertangkap pasukan Belanda, kemungkinan si Jofri akan membocorkan keberadaan markas mereka. William pun juga mencoba mencegah Jofri agar mengurungkan niatnya. Namun Jofri malah menghina William sebagai pengkhianat karena keturunan Belanda. William pun emosi dan mengatakan bahwa kesetiaannya kepada bangsa Indonesia sudah mendarat daging. Jofri yang keras kepala akhirnya pergi dari sana. Sementara di tahanan, Latifah sedang dibujuk oleh temannya yang bernama Bandi. Bandi ini adalah teman seperjuangannya Latifah. Namun sekarang dia menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung dengan Belanda. Bandi menyuruh Latifah agar memberitahu markas pasukannya. Sebab jika tidak, pasukan Belanda akan menangkap ayah Latifah. Karena Latifah masih menolak, tentara Belanda menangkap ayahnya Latifah yang merupakan seorang kiai. Penangkapan itu disaksikan oleh Amin adiknya Latifah. Amin lalu mengadukan hal ini kepada Pak Marsan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Pak Marsan menyarankan Amin untuk mengirim pesan kepada Kapten Bohondan. Pak kiai dipertemukan dengan Latifah supaya memberitahu markas putrinya. Walaupun Latifah sedang ditahan, Pak kiai tidak goya sedikitpun. Karena tak memberi jawaban, Pak kiai pun disiksa dengan dicabuti kukunya. Latifah agak tega melihat ayahnya merintih kesakitan. Mayor Nika menyuruh Latifah agar memberitahu lokasi pasukannya. Sang kiai lalu memberitahu putrinya bahwa menjadi pengkhianat adalah tindakan yang sangat tercelah dan dibenci oleh Tuhan. Mayor Nika yang kesal dengan kejamnya membunuh sang kiai. Di saat yang bersamaan, Amin menyerahkan pesan dari Pak Marsan kepada Kapten Bohondan. Pesan itu berisi dina lokasi markas Belanda. Namun tak lama kemudian terdengar suara keributan di luar. Ternyata Jufri telah ditembak mati sama William. Anaknya Pak Jufri yang bernama Suci pun gak terima dan marah-marah ke William. Kemudian William pun menjelaskan kalau dirinya bersama Ginting sedang membuntuti Jufri saat meninggalkan markas. Namun di perbatasan, Jufri sedang diintrogasi sama penjaga Belanda. Dan akan membocorkan lokasi persembunyian mereka. Melihat itu, William dan Ginting langsung menembaki tentara Belanda. Tapi sayangnya, Jufri juga tertembak. Walau sudah dijelaskan, Suci masih gak terima dan menganggap William adalah pembunuh. Suci lalu balas dendam dengan membocorkan lokasi markas pejuang kepada Mayor Nika. Latifah yang melihat itu langsung memarahi Suci karena telah membuat pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia. Dan membahayakan nyawa seluruh pejuang di markas. Menyadari kesalahannya, Suci membunuh Bandi. Sebelum dia juga dibunuh oleh Mayor Nika. Setelah mendapat informasi dari Suci, Mayor Nika mengerahkan pasukannya untuk menyerbu lokasi persembunyian para pejuang. Tentara Belanda melakukan serangan dadakan. Mereka menembaki para tentara dan semua warga yang lagi mandi di sungai. Lalu pasukan Belanda melanjutkan serangan dengan mengepem markas pejuang. Para tentara yang ada di sana segera mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, mereka pun berjuang mati-matian menghalau serangan musuh. Namun sayangnya, serangan ini menewaskan banyak tentara termasuk Kapten Bondan. Setelah pasukan Belanda pergi, para pejuang harus melihat kenyataan Pai dengan banyaknya korban jiwa. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban kekejaman Belanda. Para pejuang bertekad untuk membalaskan kekalahan mereka terhadap Belanda. Meski hanya tersisa tujuh orang, mereka membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Berani Mati. Pada malam hari, Pasukan Berani Mati mulai beraksi. Mereka menyusup ke markas Belanda dan berencana meledakkan gudang senjata. Sedangkan di dalam, para tentara Belanda sedang merayakan kemenangan mereka. Hal itu pun dimanfaatkan oleh para pejuang untuk meledakan tempat pesta. Ledakan itu menewaskan semua orang yang ada di dalam sana. Meski Pak Marsan menjadi korban, tapi dia sangat bangga melihat perjuangan mereka. Setelah membebaskan Latifah dan Ghani, para pejuang terlipat pertempuran sengit. Sebagai pasukan berani mati, para pejuang bertempur habis-habisan, tanpa mengenal rasa takut akan kematian. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!